selamat menikmati ayat solatu alwa ki'anku fi duha wa huwa waktur tiba'in syamsi solat duha adalah solat yang dilakukan di waktu duha kapan? wa huwa waktur tiba'in syamsi yaitu waktunya manakala matahari mulai naik setelah dia terbit itu sudah masuk mulai waktu duha hanya saja melakukan solat duha di awal waktunya ada juga yang mengatakan yang disebut dengan solat sunat isroh walhiyya solatul isrohki awwairiha apakah solat duha itu termasuk solat isroh atau lain daripada solat-solat isroh yang mana al-imam ar-romli mengatakan dalam kita besarahnya bahwa isroh itu ya duha duha itu ya isroh tetapi imam ibn hajar dia mengatakan an-naha guiruha solat duha bukan solat isroh solat isroh bukan solat duha jadi isroh ya isroh duha ya duha beda solat hanya saja isroh itu memang duha yang diawalkan melakukan solat duha di awal waktu yaitu manakala sudah terbit matahari dan dia sudah naib kira-kira ukuran satu tumbang disitu mulai masuk waktunya solat duha dan sebagian ulama termasuk ibn hajar mengatakan disitu memang awalnya duha itu waktunya solat-solat isroh yang mana pahalanya barang siapa yang solat subuh dengan berjamaah kemudian duduk di tempatnya di masjid itu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala isi kata zikir tidak mesti dengan zikir saja kalimatnya bisa dengan bahasa al-quran bisa dengan termasuk majlis ta'lim ini termasuk zikir juga setelah mengerjakan berjamaah solat subuh kemudian manakala sudah terbit matahari kemudian matahari naik ukuran satu tumba dia melakukan solat sunat dua rokaat maka dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna yang sempurna yang sempurna sampai Rasulullah mengatakan tiga kali yang sempurna yang sempurna yang sempurna mendapatkan pahala umroh dan haji apabila solat subuh dengan berjamaah kemudian duduk di tempatnya dengan menyibukan diri berzikir kepada Allah SWT apakah dengan kalimat zikir istiqir pada salawat atau tasbihat atau dengan membaca al-quran atau dengan termasuk majlis ta'lim kemudian nanti setelahnya dia melakukan solat sunat dua rokaat maka dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna kita sengaja berangkat haji oh masya Allah berapa orang kosongnya sana dan sekarang nunggunya yang paling lama tapi dengan bermujahada sedikit duduk setelah solat berjamaah sampai masuknya waktu awal Duhan kemudian dia melakukan solat-solat dua rokaat maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna berbahagialah yang senantiasa berjamaah subuh kemudian menyebukan sampai menjelang waktu awal buha isroh maka dia akan menjadi haji dan umroh hajinya haji isroh umrohnya umroh isroh walaupun tidak berangkat ke sana hanya dapat pahalanya saja tidak mendapat titelnya nah apakah yang dimaksud di dalam solat tadi apakah solat-sunat isroh atau duha maka disini boleh dua-duanya apakah dia niat solat-sunat isroh yang mana sebagai seperti pendapat imam binuh hajar mengatakan bahwa isroh dengan duha itu solat yang berbeda tetapi menurut imam ar-rumli dan beberapa ulama lainnya semacam bapaknya juga mengatakan dalam kitab syarahnya di dalam kitab ubab bahwasanya itu adalah duha jadi isroh itu solat duha yang diawalkan solat duha yang dilakukan di awal waktunya maka kalau seandainya setelah dia melakukan solat-solat isroh kemudian tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan solat duha karena sibuknya bekerja maka di hari itu dia pun telah menunaikan solat duha karena tadi telah melakukan solat-solat isroh karena isroh dengan duha itu merupakan solat yang sama menurut pendapat ulama yang lainnya berapa kalau ditentukan kalau dibedakan isroh dengan duha solat-solat isroh hanya dua rukaan saja tidak lebih berbeda nanti dengan solat duha kalau solat duha ada jumlah rukaan lebih daripada dua rukaan hanya saja melakukan solat-solat isroh yang dua rukaan itu dia haram niatnya niat sunat isroh isroh isyamsi jadi jangan ada kata syamsi misalkan saya niat melaksanakan solat sunat isroh kusamsi karena kalau isroh kusamsi itu artinya manakala pas keluarnya matahari kalau isroh kusamsi niatnya niat melakukan solat pas bertepatan dengan keluarnya matahari disitu waktu yang dimakruhkan untuk melakukan solat karena menyerupai orang-orang yang menyembah kepada matahari maka diupayakan tidak pas waktu keluarnya matahari tapi diperkirakan sekiranya satu tumbak naik dulu ke atas maka disitu boleh mulai melakukan solat apakah solat usroh atau solat buha yang mana pahalanya tadi mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna kalau niat isroh cuma dua rukaan saja tidak ada lebihnya sehingga kalau seandainya seseorang terlewatkan di waktu yang tertentu melakukan solat sunat isroh maka ditekankan bagi dia kodoh uha mengkodoh solat sunat isroh itu apabila sudah terlewat waktunya karena isroh waktunya sangat singkat sekali begitu masuk waktunya dia melakukan solat sunat isroh sudah selesai kalau sudah lewat dia sudah keluar waktunya dari melaksanakan solat isroh maka niatnya apa buha saja nah bagi yang sudah terbiasa melakukan solat sunat isroh maka ditekankan juga bagi dia apabila sudah terlewat waktunya untuk melakukan solat sunat isroh maka ditekankan bagi dia untuk mengkodok solat sunat isroh itu walaupun bukan waktunya karena solat sunat isroh datu waktin solat sunat yang mempunyai waktu yang tertentu yaitu waktunya manakala terbitnya matahari maka kalau diperkirakan untuk masuknya waktu solat sunat isroh itu alias awal buha dari waktu subuh kurang lebihnya 90 menit kalau seandainya subuhnya jam setengah lima pas 90 menit berarti pas bertepatan dengan jam enam sekarang jam berapa subuhnya setengah lima pas nah berarti jam enam itu sudah masuk waktu isroh jam enam pas sudah masuk waktu isroh dan waktunya hanya sebentar saja selama dia mengerjakan solat sunat isroh itu sudah lewat ya duha niat maka boleh boleh bagi dia untuk mengkodok solat isroh itu tetapi kalau yang berpendapat bahwa isroh itu adalah termasuk duha juga duha yang diawalkan maka ya sudah dia mengerjakan solat sunat duha saja jadi duha itu mulai masuknya 90 menit dari setelah dari waktu subuh berarti kalau jam setengah 5 subuhnya jam 6 itu sudah masuk waktu duha yang awal awal waktu duha hanya saja untuk keabdolan untuk kesempurnaan untuk keutamaan waktu melakukan solat sunat duha itu di seperempat awalnya siang kira-kira sekitar jam 9 pas waktu orang aktifnya aktivitas kemungkinan yang punya kesibukan kalau mengandalkan waktu itu jam 9 melakukan solat duha kemungkinan tidak akan bisa terkait orang yang santai luang waktunya maka kalau seandainya ingin menjaga solat sunat duha maka 90 menit dari solat dari masuknya waktu sebu itu masuk awal duha bisa melakukan duha dulu sebelum dia berangkat kerja kalau sekarang jam 6 sudah masuk sebelum berangkat dia niat solat sunat duha dulu misalnya ini salah satu doa yang dipakai setelah mengerjakan solat sunat duha Allah Allah kalau seandainya rizkiku masih berada di langit bangzilhu maka turunkan ya Allah dan seandainya rizkiku masih ada di bawah bumi di perut bumi maka keluarkanlah ya Allah dan kalau seandainya rizkiku masih sulit masih susah maka mudahkanlah ya Allah ini penting sekali dan kalau seandainya rizkiku ternyata akan datang dari sumber yang haram fatohirhu maka sucikanlah rizkiku ya Allah apalagi di zaman sekarang ini yang sudah pabelit perusahaan rizki tercampur bergelimbang dengan perkara-perkara yang haram maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa inkana haraman fatohirhu ya Allah kalau seandainya rizkiku masih bersumber dari perkara yang haram maka sucikanlah dia ya Allah rizki wa inkana ba'idan dan kalau seandainya rizkiku masih jauh faqarribhu maka dekatkanlah ya Allah dengan apa bihak dhuha'ika dengan hak dhuha'mu wabaha'ika dan dengan hak kemuliaanmu wajamalika agunganmu wajamalika dan dengan hak kemaha bagusanmu kemaha cantiknya apa maha cantiknya mu maha indahnya mu waku watika dan dengan kekuatan wakudrotika dan dengan kudrot minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya rizkiku masih di langit turunkanlah kalau seandainya masih ada di perut bumi keluarkanlah kalau seandainya masih susah maka mudahkanlah dan kalau seandainya masih bersumber dari perkara yang haram maka susikanlah ya Allah dan kalau seandainya masih jauh dekatkanlah dengan hak duha dengan hak bahag jamal kuat kudrot maka datangkanlah kepada rizkiku ya Allah sebagaimana engkau telah mendatangkannya kepada hamba-hambamu yang soleh akhirnya kita didatangkan rizki sebagaimana yang Allah datangkan kepada orang-orang yang soleh kalau orang-orang yang soleh jelas rizkinya yang halal yang bersih yang terjaga berbeda dengan orang-orang yang tidak soleh maka dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mudah-mudahan saja rizki kita dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhirnya buruk menjadi baik yang tadinya jauh menjadi dekat yang tadinya mau si tipara rubuh remeng-remeng halal atau haram disaring oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan sunat-sunat Tuhan dan disunahkan untuk bacaan untuk bacaan ternyata aduha membatas surat aduha dan bertepatan dengan memang pas keluarnya matahari wa syamsi wa syamsi wa buhaha walaupun ada hadisnya itu tapi yang lebih yang lebih utama tetap itu fadilahnya mengimbangi dengan seperempat al-quran surat al-qafirun itu keutamaannya kalau dibaca itu menyamai mengimbangi seperempat al-quran seperempat al-quran berapa juz 30 bagi 4 7 surat setengah kira-kira apa 7 juz setengah menyamai dengan 7 juz setengah al-qafirun kemanua pahlana etak sebenarnya pahlana besar bagi kuatnya surat etak al-qafirun wal-ikhlasul sementara surat al-ikhlas itu sepertiganya al-quran seperempat dengan sepertiga menjadi full itu keutamaan surat al-qafirun dan surat al-ikhlas berapa berapa rukaat jumlahnya untuk melakukan surat sunat tuha paling sedikitnya melakukan surat sunat tuha yaitu dua rukaan saja paling minimal dan kesempurnaan yang paling rendah untuk melakukan surat sunat tuha yaitu empat rukaat empat rukaat itu adnal kesempurnaan kesempurnaan surat tuha yang paling minim yang lebih utama lagi dibandingkan dengan empat rukaat situn yaitu enam rukaat naik lagi tetapi keutamaannya dan yang paling banyak untuk melakukan surat sunat puha 8 rukaat yaitu 8 rukaat menurut yang paling soheh dan yang paling kuat jadi maksimal jadi maksimal dan keabdolan paling banyak melakukan surat sunat puha hanya 8 rukaat tetapi kalau seandainya masih kurang dari jumlah 8 rukaat wah masih semangat ini surat tuha buahnya ditambah boleh dan jumlah hitungan rukaat yang terbanyak adalah sampai 12 rukaat 12 rukaat walaupun keterangan yang menentukan yang menunjukkan maksimal surat sunat tuha sampai 12 rukaat walaupun kedudukan kaulnya adalah kedudukan yang doaif yang lemah yang paling soheh dan yang paling muatamat yang paling kuat hanya sampai 8 rukaat kalau pun mau menambah menurut kepada kaul yang doaif boleh sampai 12 rukaat setelah 12 rukaat tidak ada lagi surat sunat tuha masih semangat lagi surat surat 12 rukaat ini surat sunat tuha kerjakan lagi surat yang lain surat sunat mutra kalau duha dibatasi paling maksimal paling banyaknya itu 12 rukaat apakah boleh melakukan solat sunat duha dengan jumlah dengan jumlah lebih daripada 8 rukaat dengan 1 kali takbrotul ikhram kalau sulat duha lebih daripada 8 rukaat dengan 1 kali niat 1 kali takbrotul ikhram lam yan aqib itu tidak jadi misalkan saya mau sulat duha 12 rukaat di 1 kali salamkan lam yan aqib itu tidak jadi karena batasan maksimal yang paling menurut kawal yang paling suhaid dan yang paling kuat hanya sampai 8 kalau niatnya 8 rukaat jadi saya niat sulat sunat duha 8 rukaat di 1 kali salamkan boleh soli sunat duha samana rukaatin saya niat melakukan sulat sunat duha 8 rukaat Allah akbar boleh 8 rukaat kalau lebih daripada 8 10 atau 12 lam yan aqib maka tidak jadi itu solat jadi kalau pun mau dia 12 rukaat itu 8 rukaat salam dulu kemudian baru ditambah boleh 2 2 boleh 4 sekalian dan yang paling utama melakukan sulat sunat duha yaitu takbiratul ikhrom bikuli rukaat dari dari setiap 2 rukaat 2 rukaat salam takbir lagi 2 rukaat salam takbir lagi ini untuk keutamaan solat sunat duha waktu waktu yang terpilih untuk melakukan sholat sunat duha yaitu manakala sudah melewati seperempatnya hari agar bagaimana di setiap seperempat siang itu ada waktu sholat karena dari subuh ke duhur itu jaraknya panjang jadi kosong maka kalau melakukan sholat sunat duha di jam 9 jadi supaya setiap seperempat ada amalan sholat subuh ke jam silan ada sholat dari jam 9 ke jam 12 ada sholat dari jam 12 ke jam 3 asar ada sholat dari situ ke magrib ada sholat supaya setiap seperempat siang itu diisi dengan sholat maka melakukan sholat sunat duha di seperempat awal siang itu waktu yang terpilih waktu yang utama waktu yang abbol untuk melakukan sholat sunat duha selamat selamat selamat